Great, bukan Alkitab kita sama-sama, hari ini kita masih kembali membahas Alkitab menjawab 33 serangan terhadap iman Kristen kita. Kita masuk pada bagian ke-26 hari ini, dimana orang sering menyerang iman Kristen kita sederhana. Ya, Yesusnya mungkin hebat, tetapi pengikutnya suka gak jelas katanya. Karena gini, kalau kita mau jujur, tidak ada kekurangan dan kesalahan pada Yesus. Kayaknya sudah lagi bergumul dengan penghasilan, belum gajian, udah mau malam tahun baru lagi. Saya percaya kalau kita mau jujur, tidak bisa kita jumpai kekurangan dalam diri Kristus. Amin. Kalau kita bicara kekerasan, waktu Petrus cabut pedang, Yesus langsung bilang apa? Sarungkan pedang. Orang yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang. Yesus tidak pernah memimpin sebuah keributan, Yesus tidak pernah memimpin sebuah peperangan. Kalau Nabi memimpin sebuah peperangan, kadang-kadang kita bingung ini Nabi atau ketua geng motor. Ngerti maksud saya? Bahkan Yesus ajarkan kalau seorang tampar pipi kirimu, berikan juga kepadanya apa? Pipi kananmu. Jelas? Dalam berbicara tentang menghargai wanita. Ada seorang wanita yang Yesus gak kenal. Wanita ini tertangkap pasal berbuat jinah, berarti wanita ini bukan bersih-bersih aman. Diseret di depan Yesus. Dan mereka berteriak, accuse her. Menurut hukum Musa dia harus dilempar batu sampai mati. Sekali lagi Yesus gak kenal wanita ini. Tapi Yesus bilang barang siapa yang tidak berdosa lempar wanita ini duluan. Semua pergi. Yesus bilang kemana yang lain? Pergi. Lalu Yesus bertanya tidak ada seorang kakak yang menghukum engkau? Tidak. Yesus tidak bilang, oke aku pun tidak menghukum kamu sekarang siap-siap aku mau kawinin kamu. Iya kan ada nabi lain kalau lihat kesempatan dia kawinin ya. Udah gak usah mikirin yang mana lagi, udah biarin aja lah. Saya bicara kesalahan pada Yesus. Gak ada kesalahan pada Yesus. Yesus bilang, aku pun tidak menghukum kamu. Pulang dan jangan apa? Berbuat dosa lagi. Bayangkan dia begitu menghargai wanita yang lemah sekalipun. Amin. Alkitab bahkan bicara ada seorang wanita. Yang nakal saudara-saudara. Jelas-jelas nakal. Wanita gak benar. Sudah punya lima suami. Lalu Yesus mau menolongnya. Yesus bilang, pulang. Panggil suamimu. Dasar perempuan genit. Sorry ya. Yesus kan cukup gagah kan? Rambut sebahu. Blonde. Orang Belanda bilang, holfen. Mata biru. Dasar wanita ini udah punya lima suami. Dia lihat yang begini. Hmm, barang bagus nih. Yesus bilang, pulang. Panggil suamimu. Langsung dia jawab apa? Aku belum bersuami. Jadi kalau Yesus kira-kira usianya waktu itu berapa? Tiga puluhan. Tiba-tiba ada janda umur empat puluh tahun. Gak dikawinin sama dia. Malah dia bilang apa? Tepat katamu. Engkau sudah punya lima suami. Sekarang satu yang di rumah kamu. Bukan suamimu. Simpananmu. Langsung wanita ini bilang, matemahok. Abis laku ini. Langsung wanita ini bilang apa? Sekarang nyata padaku. Engkau seorang nabi. Kenapa? Karena dia bisa memanfaatkan wanita ini. Tapi dia tetap hidup dalam kesucian. Tidak ada sesuatu yang salah. Tidak ada sesuatu yang merugikan orang. Tidak ada sesuatu yang najis. Tidak ada sesuatu yang negatif dalam diri Yesus. Yang tujuh katakan, yeah. Tapi tahukah saudara? Banyak orang tidak bisa percaya kepada Yesus. Bukan karena Yesusnya. Tetapi bilang sama sebelah saudara. Karena elu. Iya, ada banyak orang keluar dari gereja. Bukan karena setan. Bilang sama sebelah saudara. Karena elu. Iya kan? Kenapa banyak orang belum percaya Yesus? Karena dia lihat. Orang Kristen juga nipu kok. Orang Kristen juga kasar sama suaminya. Orang Kristen juga ribut melulu. Orang Kristen juga gak jujur. Orang Kristen juga mau cari kepentingan diri sendiri. Tetapi ini yang saya mau ingatkan buat saudara. Berita baiknya. Ada banyak orang gak pernah masuk gereja. Gak pernah baca Alkitab. Gak pernah ketemu Yesus. Tetapi melihat orang percaya. Ya penuh kemuliaan Tuhan. Hidupnya diubahkan dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Yang juru selamat. Berikan tepuk tangan yang beri buat Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang begini. Saya dapat menjadi kunci penentu. Apakah orang menerima Yesus? Atau orang menolak Yesus? Amin? Nah ini rendungan kita di akhir tahun ini. Buka Alkitab kita sama-sama. Roma 12, 14-18. Dikatakan apa disitu? Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan apa? Mengutuk. Alkitab bukan cuma bicara tersinggung. Alkitab bukan cuma bicara sakit hati. Alkitab bukan cuma bicara dikhianati. Tapi Alkitab bicara. Berkatilah orang yang menganiaya kamu. Amin? Jangan kita berkata. Tapi enggak saya sakit hati. Benar saya kecewa. Emang saya manusia kardus. Kita tidak membalas bukan karena kita tidak sakit hati. Kita tidak membalas bukan karena kita tidak kecewa. Kita tidak membalas bukan karena kita tidak terluka. Tapi kita tidak membalas karena yang jahat sudah diangkat dari hidup kita. Kita hanya punya berkat. Yang setuju berikan tepuk tangan. Yang berikan buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya. Ayo jadi berkat. Sama-sama bilang sama saya. Ayo jadi berkat. Hidup ini bukan soal puas. Hidup ini bukan soal puas. Hidup ini soal jadi berkat. Sama-sama bilang ayo jadi berkat. Setiap hari sepanjang 2020. Saya ingatkan diri-sama sendiri. Ayo jadi berkat. Amin? Sama-sama bilang saya harus jadi berkat. Karena 2020 kita imani. Akan jadi tahun perkenalan Tuhan. The year of favor. Kalau saya bilang 2020. Semua bilang tahun perkenalan Tuhan. 2020. 2020. 2020. Berikan tepuk tangan ya. Setiap kita di tahun 2020 harus punya tekat. Hidup saya harus berkenan kepada Tuhan. Mau adik-adik muda ke. Mau para pengusaha ke. Mau kaum profesi ke. Setiap kita berjuang. Saya harus jadi berkat. Saya harus menyenangkan hati Tuhan. Saya harus hidup berkenan kepada Tuhan. Karena waktu hidup kita berkenan kepada Tuhan. Segala yang indah dasar luar biasa dari sorga. Disediakan buat kita. Berikan tepuk tangan ya. Beri-berikan buat Tuhan. Amin? Karena itu buat saudara yang belum memiliki buku. Di perkenalan Tuhan setiap hari. Saya rindu setiap saudara memiliki. Minimal satu keluarga satu. Dan buku ini buku yang penting saudara-saudara. Sehingga setiap hari kita renungkan firman. Kita renungkan firman. Renungkan firman. Doa saya setiap sudah berjalan lurus. Berkenan kepada Tuhan. Amin? Jadi jangan bilang sama saya. Ya tapi kan saya juga gak tahan. Pendeta saya disakiti. Pendeta saya dilukai. Lo Alkitab bilang dianiaya sekalipun. Kita memberkati. Bukan karena kita gak sakit hati. Bukan karena kita gak ada keinginan untuk membalas. Bukan karena kita tidak terluka. Tapi karena yang jahat sudah tidak ada pada kita. Amin? Orang minjem duit sama saudara seratus ribu. Saudara pengen tolong nih. Pengen tolong. Pengen apa? Tolong. Gue pinjem duit dong seratus ribu aja. Gue pengen tolong tapi gue gak ada. Kalau gak ada kita gak bisa buat apa-apa. Betul? Saya sebetulnya kesal. Berneta saya sebetulnya sakit hati. Saya sebetulnya pengen balas. Tapi dalam hati saya gak ada kejahatan lagi. Yang ada cuma kasih dan doa. Buat orang-orang yang mengandungi saya. Berikan tepuk tangan yang merebut. Kalau kita masih bisa membalas. Artinya di hati kita masih ada yang? Jahat. Tanya sama sebelah-sebelah. Stok jahat masih ada gak? Stok jahat masih ada? Stok jahat masih ada? Doa saya. Biarlah 2019 stok jahat semua dihabisin. 2020 kita hanya stok damai, sejahtera, suka cita, kemenangan. Berkat yang sempurna. Setuju katakan. Amin. Sama-sama bilang stok jahat sudah habis. Haleluya. Dikatakan selanjutnya apa? Bersuka citalah dengan orang yang bersuka cita. Setuju? Sama-sama bilang sama saya, saya harus bersuka cita. Dengan orang yang bersuka cita. Makanya dalam agama Kristen tidak pernah mengharamkan mengucapkan selamat apapun. Orang mau idul fitri, orang mau lidan, kita harus ucapkan selamat. Orang mau punya rumah baru, ucapkan selamat. Orang ulang tahun, ucapkan selamat. Kita tidak pernah mengharamkan mengucapkan selamat. Kenapa? Karena selamat itu adalah jembatan yang menghubungkan kebahagiaan mereka dengan kebahagiaan kita. Amin. Jadi selamat itu tidak ada hubungan dengan akidah. Betul. Selamat itu tidak ada hubungannya dengan inti yang dalam-dalam tidak perlu. Misalnya orang menikah. Oh saya tidak mau ucapkan selamat, istrinya jelek kok. Loh tidak ada urusan sama kita. Loh iya kan? Ucapan selamat tidak masuk pada akidahnya, pada inti persoalannya, tidak ada. Ucapan selamat hanya menjembatani kebahagiaan mereka dengan kebahagiaan kita. Amin. Orang beli rumah, kita ucapkan selamat. Tidak usah kita bilang, oh dalam rumahnya juga sempit kok. Oh dalam rumahnya juga bocor, banyak ulang kadutnya. Tidak ada urusan. Tapi ada orang-orang yang jiwanya sakit. Tidak senang lihat orang lain senang. Pembantunya lagi ketawa-ketawa di telepon. Hei, lu ketawa-ketawa, beri sini dulu. Dia lagi senang, biarin aja. Lima menit sampai selesai, udah. Eh kerjaan ada yang belum selesai, gampang kan? Ada orang-orang yang jiwanya memang sakit. Tidak suka lihat orang senang. Orang dipuji. Wih, umurnya sudah 60 tahun, tapi masih kelihatan cantik. Iya. Mukanya kan plastik semua. Ada orang beli rumah. Hebat, dia sudah punya rumah baru. Kan dia cuma ASN, tadi gue bentar lagi ketangkap KPK. Ada orang itu yang jiwanya sakit. Dia enggak senang lihat orang lain, senang. Jadi sebenarnya ini pereksa nih. Tandanya adalah, kalau saudara enggak senang lihat orang lain senang, tepat tanggal 31 Desember jam 10 pagi, pergi ke Ancol. Lalu benamkan diri saudara tujuh kali. Supaya rorok sakit jiwa itu hilang. Satu, dua, tiga, sampai berapa? Tujuh kali. Nah aman aja kustanya hilang, gara-gara benamkan tujuh kali. Enggak usah ketawa, sadar. Ada orang-orang yang jiwanya sakit. Pokoknya kalau lihat orang senang, itu kayak gelisah gitu. Enak aja dia senang. Enggak tahu apa dia gue susah. Eh. Kalaupun kita enggak bisa menolong orang. Tahu gak saudara? Membuat orang lain bersuka cita ada upahnya. Setuju? Kalaupun kita belum bisa nolong orang. Tapi membiarkan orang lain menikmati suka citanya, ada berkat tersendiri. Ah yang saya juga katakan, amin. Sama-sama bilang saya harus bersuka cita kalau lihat orang lain bersuka cita. Tetapi kita harus bisa menangis ketika orang lain menangis. Ada orang jiwanya begitu sakit. Dia senang lihat orang lain susah, dia susah lihat orang lain senang. Kalau lihat orang lain susah, rumahnya di sitabang. Itu dia pekatulah. Itu hukuman Tuhan sama dia. Sebab dia itu orang sombong banget penerita. Aduh kok dia jalan. Sorry ya. Saya sebagai gembala harus jujur ya. Kalau kita bisa tertawa ketika lihat orang lain menderita, buat saya jiwa sudah sakit. Hanya orang yang hatinya busuk yang bisa nyumpain orang di tengah peneritaannya. Ada orang anaknya naik motor, kakinya patah. Bisa-bisanya sudah dengan bangga ya, kesian sih. Tapi itu sih, dulu kan dia yang suka ngomongin saya tuh. Sekarang dihajar Tuhan abis-abisan. Puji nama Tuhan. Oke. Kalau itu karmanya dia, it's okay. Tapi biarkan itu urusan dia sama Tuhan, bukan urusan itu sama kita. Tapi jiwa kita harus tetap bersih. Kita tetap harus bisa mendoakan. Kalau kita gak bisa nolong orang, gak apa-apa. Minimal kita naikkan doa. Jangan kita udah gak nolong orang, lalu malah ngong-gong, saudara-saudara. Udah gak nolong orang, malah nyumpain. Apa yang kau tabur, itu akan kau tuai. Engkau suka nyumpain orang di tengah kesusahannya. Satu hari. Ketika kau dalam kesusahan, orang akan nyumpain, saudara. Amin. Jangan orang bilang, pendeta hukum karma masih berlaku, pendeta. Kalau sekitar suka godain istri orang, satu saat istri orang godain kita. Waduh. 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 Ini bahaya ini. Maaf-maaf ada yang amin lagi. Enak aja, Pak. Pendeta hukum karma masih berlaku. Kalau kita suka godain istri orang, pendeta. Satu saat hukuman karma akan datang. Istri orang akan godain kita. Bertobat, Pak. Ada yang belum ngerti, masih manggut-manggut. Iya, betul juga. Sama gilanya itu namanya, Pak. Hukum karma itu. Kalau satu saat sudah menertawakan orang, hukum tabur tuai dalam iman Kristen. Kalau saudara suka menertawakan orang, suka menghina orang, suka nyumpahin orang di tengah kesusahannya. Satu kali kau dalam kesusahan, engkau akan menuai hal yang sama. Jelas sampai di sini, sama-sama bilang saya harus jadi berkat. Menjadi berkat berarti apa? Bersuka cita dengan orang yang bersuka cita dan menangis dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Bilang sama sebelah surat, jangan suka cari ribut. Ada orang yang rohnya roh cari ribut. Dia tetap istrinya, kok alis kamu miring sebelah sih? Ada apa yang dia lihat? Suaminya pakai baju, langsung dia lihat. Kayak anak muda aja. Mulutnya itu gak pernah berkat gitu. Mulutnya selalu cari ribut. Dan di sekitar kita selalu ada. Kalau ada orang, kenapa muka sudah begitu? Korban atau pelaku? Sebagian sepertinya lihat saja ini. Kayaknya gue ini. Ada orang buka mulut apapun selalu yang dia pikir cari ribut. Gak tahu kenapa matanya seperti ada yang gak beres gitu. Dia kalau lihat apa selalu yang dia lihat kekurangan. Dia lihat kekurangan, dia lihat kekurangan, dia lihat kekurangan. Jadi mancing ribut. Padahal kita bilang, sehati sepikirlah dalam hidupmu bersama. Bersama, bersama. Kalau orang rohnya roh cari ribut, dia mulai ngomong tinggalin aja. Nanti kalau dia bilang, eh gue ngomong kalau ditinggalin. Gilbert yang suruh. Saya tanggung jawab. Karena anak Tuhan itu harus bawa damai. Mungkin selalu menantap saya dan berkata, jadi kalau anak salah gak boleh ditegur. Bukan seorang gak boleh ditegur. Tegurannya harus positif bawa damai. Daripada seorang ngomong yang negatif, kan bisa seorang ngomong positif. Sama-sama negur loh. Sayang, Tuhan punya rencana yang indah buat hidup kamu. Tuhan berkati kamu luar biasa. Kalau saja kamu mau rajin, pasti kamu akan lihat rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kamu. Yang saya katakan amin. Sama-sama negur, tapi yang satu membunuh, yang satu mengangkat. Jangan kalau pendeta ngomongin langsung, ya tapi saya orang yang memang begini mau diapain? Kepala batu loh. Kalau memang dasarnya orangnya kayak begitu, jangan mau dipakai setan. Kalau dasarnya orang begitu berubah, sadar. Wah ini gak benar. Saya dipanggil untuk jadi berkat. Sama-sama bilang saya dipanggil untuk jadi berkat. Saya dipanggil bukan untuk membunuh. Saya dipanggil bukan untuk menghancurkan. Saya dipanggil bukan untuk dipakai setan. Saya dipanggil untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk terangannya meriah buat Tuhan. Makanya ayat ini bilang, hendaklah kamu saatis pikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan apa? Perkara-perkara yang tinggi. Sama-sama bilang jangan suka berhayal. Bagaimana orang suka berhayal? Senangnya stalking-stalking Instagram. Rumahnya tipe limapan. Yang dia lihat mansion-mension hebat. Lama-lama dia bilang, kok rumah-rumah kayak kandang ayamnya? Papa sih gak berjuang, mesti beli yang kayak begini. Boleh gak jangan suka menghayal? Ada banyak ibu-ibu hari-hari ini kecewa sama suaminya. Karena kebanyakan stalking Instagram. Papa tuh gak pernah kasih surprise. Ini gak kayak ini nih, coba lihat nih. Uh, suaminya baik banget kasih surprise. Jangan sampai laki lu ngomong. Tapi bininya juga gak kayak lu, tahu. Bertobat bu. Stop sama stalking-stalking Instagram yang bikin ribut rumah tangga bu. Akhirnya kau budaya jadi hedon. Kenapa yang kau lihat yang tinggi-tinggi. Itu yang saya bangga sama Alkitab. Lihat di muka-muka orang berdosa semua nih. Alkitab ditulis ribuan tahun yang lalu. Tapi zaman Instagram sekarang Alkitab tetap menjadi jawaban buat kita. Banyak ribut orang tua sama anak kan gitu. Karena ibunya senang stalking-stalking Instagram gitu. Iya kan? Terus nanti dia lihat. Kamu tuh gak kayak ini, lihat nih pinter nih, juara nih. Ya tapi mamanya juga gak tolol kayak mama. Coba. Oh anak kurang aja. Lu yang mulai. Iya kan? Banyak suami suka stalking-stalking Instagram. Lihat dong ini istrinya tuh. Bangun pagi langsung dandan. Enggak kayak lu kayak am jantan mau bekelahi sama siapa. Boleh gak sih? Sebagai hamba Allah saya ajarin saudara. Jangan suka menghayal. Jangan suka kagum sama yang lebih tinggi. Belajar bersyukur dengan apa yang ada. Suamimu udah yang terbaik bagimu. Istrimu sudah yang terbaik bagimu. Betul ada kekurangan, betul ada kelemahan. Tapi yang Tuhan sediakan itu yang terbaik buat hidup kita. Yang setuju katakan amin. Makanya ayat ini bilang apa? Tetapi arahkan dirimu pada perkara-perkara yang apa? Yang simple. Jangan selalu mau lihat yang lebih tinggi, lebih hebat. Kayaknya kau kurang. Dan orang yang selalu lihat lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Lihat deh. Pasti hidupnya gak pernah bersyukur. Karena yang dia lihat, oh ini kok hebat ya. Saya tuh gak punya apa-apa, saya gak punya apa-apa. Coba belajar bersyukur dengan apa yang ada. Kalau saya boleh ingatkan, stop stalking-stalking yang gak jelas. Stop untuk lihat hal-hal yang hanya memancing keributan dan memancing keinginan untuk mendapat lebih. Tapi belajar bersyukur. Saya punya Tuhan yang dasyat. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Yang selalu menyediakan yang terbaik buat saya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Lihat selanjutnya. Janganlah menganggap dirimu pandai. Jangan sok tahu, jangan sok jago. Jangan selalu merasa diri yang paling benar. Belajar dalam hidup ini mau ditegur, mau dikoreksi, mau diproses, mau dibentuk. Mau belajar lebih hari, lebih berkenan kepada Tuhan. Amin. Selanjutnya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik. Bagi semua orang. Alkitab bukan hanya bilang jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Seperti saya bilang, ada orang yang rohnya roh ribut. Dan kalau itu saudara, berdoa dalam nama Yesus tolak. Sama-sama bilang, saya mau jadi berkat. Sama-sama bilang, saya mau jadi berkat. Sama-sama bilang, saya mau jadi berkat. Mau jadi berkat bukan hanya ketika keadaan yang menyenangkan. Mau keadaan yang bagaimanapun. Pokoknya saya mau menabur damai. Sebesar api bagaimanapun akan padam. Kalau disiram, air. Tetapi kalau apa-apa mau dibakar api, mau dibakar api, mau dibakar api. Lama-lama meledak. Siapa yang rindu? Menaburkan damai sejata. Amin. Ah, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, klik. Matius 5, ayat 44-48. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan apa? Berdoa lah bagi mereka yang menganeh kamu. Cuma dua pilihan. Memberkati atau mendoa? Mendoakan. Berdoa lah bagi mereka yang menganeh kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi apa? Anak-anak bapamu yang di sorga. Orang Kristen bisa membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi anak bapak akan melakukan yang berkenan kepada bapaknya. Karena bapak kita di sorga menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Ayat 46. Apabila kamu mengasih orang yang mengasih kamu, apakah upahmu? Bukankah kamu ucuk aja juga berbuat demikian. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudara-saudara saja. Apakah lebihnya daripada perbuatan lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian. Jadi dalam berbuat baik. Gak ada istilah saya cuma berbuat baik kepada orang seiman. Kalau saya hanya berbuat baik kepada seorang seiman. Berarti di dalam diri saya tetap masih ada dualisme. Masih ada yang baik sama yang jahat. Pokoknya kalau orang seiman, keluar yang baiknya. Kalau orang tidak seiman, gigit. Berarti kita masih orang munafik. Kita masih berkepribadian ganda. Tetapi yang Kristus ajarkan. Kepada orang seiman kita berbuat baik. Kepada orang yang tidak seiman, kita berbuat baik. Kepada orang yang menganihan kita, kita berbuat baik. Karena hanya satu roh yang memimpin kita. Itu roh kudus yang menuntun kita pada kebaikan. Yang setuju berikan, tepuk tangan. Yang berikan buat Tuhan. Selanjutnya, klik. Karena itu, usahakanlah. Cobalah, berjuanglah. Agar kamu sempurna. No, sama-sama bilang sama saya harus. Sama-sama bilang sama saya, kesempurnaan adalah keharusan. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti bapamu yang disolak, sempurna. Sebagian besar kita bilang, oh gak bisa saya sempurna. Kalau dengan kekuatan kita, pasti gak bisa. Tapi kalau roh kudus yang memimpin kita. Roh Allah menuntun kita pada kuasa kesempurnaan. Kuasa kesempurnaan. Klik. Satu ayat penting lagi. Yakubus 2 ayat 26. Sebab. Seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah hidup krisen menekankan pada perbuatan? Yes. Loh. Jadi hidup krisen menekankan pada perbuatan? No. Loh. Ntar dia bilang yes, ntar dia bilang no. Artinya, perbuatan baik bukan tujuan. Tapi perbuatan baik adalah buah. Perbuatan baik bukan tujuan. Perbuatan baik adalah buah. Kalau rohnya baik. Kalau imannya baik. Kalau hubungannya dengan Tuhan baik. Buah-buahnya pasti baik. Yang setuju berikan tubuh tangan. Jelas sampai di sini. Kita lihat selanjutnya. Klik. Jadi kesimpulan saya. Tidak dapat dipungkiri. Bahwa keberadaan serta kehidupan kita juga dapat memakaruhi keyakinan orang terhadap Yesus. Ada banyak orang yang gak pernah baca Alkitab. Ada banyak orang yang gak pernah ketemu pendeta. Ada banyak orang yang gak pernah ke gereja. Tapi bencinya sama Yesus luar biasa. Loh. Dia gak pernah baca Alkitab. Dia gak pernah ketemu Yesus. Dia gak pernah ke gereja. Dia gak pernah ketemu pendeta. Kenapa dia benci sama Yesus luar biasa. Yesus tidak pernah menyakiti hatinya. Tapi dia jumpai banyak dikecewakan dan disakiti oleh orang Kristen. Betul? Tapi sebaliknya. Ada orang yang gak pernah ketemu Yesus. Ada orang yang gak pernah ke gereja. Ada orang yang gak pernah ke pendeta. Ada orang yang gak pernah baca Alkitab. Tetapi kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena dia lihat hidup orang Kristen berbeda. Wah. Orang Kristen tuh gak pernah kasar ya. Orang Kristen tuh gak pernah egois ya. Orang Kristen berbahagia. Orang Kristen kata-katanya manis, lembut, penuh kasih. Dia gak suka ribut sama orang. Senantiasa memberkati. Jujur, tulus. Wah. Saya ingin memiliki apa yang dunia gak miliki. Dan yang dia punya adalah kasih Kristus yang sempurna. Beri kata-kata jangan yang beri apa itu. Selanjutnya klik. Coba lihat 2 Korintus 3, 2 sampai 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah apa? Surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan dengan lolo batu. Melainkan pada lolo daging yaitu. Taruh tangan kanan sudah tidak ada. Sama-sama bilang saya adalah surat Kristus. Taukah saudara? Dalam apapun yang kau buat. Ada 2 hal yang terpengaruh. Yang pertama nama Yesus. Yang kedua kata Paulus pelayanan kami. Atau nama gereja. Orang bilang wah itu orang jujur banget ya. Itu orang penuh kasih. Itu orang jarang marah. Itu orang tegas tapi tidak pernah kompromi dengan dosa. Dari gereja mana sih dia? HKBP. Wah luar biasa HKBP. Itu orang ke gereja tiap minggu. Tapi nipu orang itu orang tiap minggu ke gereja. Tapi bentak maki orang. Tersinggung sedikit ribut pukul orang. Dari gereja mana sih dia? Geloh. Kapan lo mau pindah kalau gitu? Saya yang coba melayani tiap minggu sebaik-baik kayak bisa dimaki-maki orang. Perintah gak bener tuh. Tuh ada jemaatnya satu di rumah gue itu. Wih kelakuannya kayak setan. Loh? Maka. Ada yang ngeliatin segini? Kayaknya dia itu. Makanya mulai hari ini. Kalau selalu mau ribut sama istri. Mau buat yang aneh-aneh dalam hidup. Ingat dua. Satu ingat Tuhan Yesus. Dua ingat nama gereja. Jangan sampai nama gereja rusak. Nama Tuhan rusak. Orang bilang, ampun katanya orang Kristen kok kelakuannya kayak begitu. Pelitnya minta ampun. Mulutnya jahat. Kalau maki orang. Uh setannya sampai stres. Setan sampai struk. Pernah lihat setan struk? Sama-sama bilang sama saya. Saya tidak boleh bikin malu nama Yesus. Amin. Kita lihat selanjutnya. Klik. Maka saya sebut gini. Mutlak. Hidup Kristen harus berbeda dengan cara hidup dunia. Karena dua korunis pulai tiga bilang. Memang. Kami masih hidup di dunia. Artinya. Masih meneteskan air mata. Masih disakiti. Masih dilukai. Masih berhadapan dengan perbedaan-perbedaan. Tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Cara kami menyelesaikan tidak seperti orang dunia. Dunia. Klik. Apa perbedaan-perbedaan kita? Satu. Kita harus berbeda dalam menghadapi masalah. Orang dunia kalau menghadapi masalah stres. Orang dunia kalau menghadapi masalah ngamuk. Orang dunia kalau menghadapi masalah bersungut. Orang dunia kalau menghadapi masalah mengeluh. Tapi anak Tuhan dalam menghadapi masalah. Dia tenang dan berkata. Aku tahu pada siapa aku percaya. Aku yakin Tuhan berkuasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Yang kedua. Kita harus berbeda ketika apa? Disakiti dan dilukai. Orang dunia ketika disakiti dan dilukai. Kalau perlu dukun bertindak. Orang dunia kalau disakiti dan dilukai bales. Orang dunia kalau disakiti dan dilukai dendam. Orang dunia kalau disakiti dan dilukai ngutukin. Tapi anak Tuhan kalau disakiti dan dilukai. Dengan iman dia bilang. Manusia boleh merekarekakan yang jahat. Allah ku merekarekakannya untuk kebaikan. Amin. Haleluya. Yang ketiga. Kita harus berbeda dalam apa? Dalam perjuangan kita mendapat keuntungan. Orang dunia prinsipnya cuma tiga hal. Halal, haram, hajar. Pokoknya mau untung, mau gak untung. Pokoknya yang penting saya untung. Iya kan? Mau benar, mau salah gak penting. Yang penting duit. Isi mengatur negara on, hepeng. Anak Tuhan percaya. Selama saya tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Hidup saya diberkati. Amin. Anak Tuhan percaya. Biar bukan kendaku yang jadi. Melainkan kendaku yang terjadi. Anak Tuhan percaya. Kalau Tuhan sudah buka pintu gak ada yang bisa tutung. Kalau Tuhan tutup pintu gak ada yang bisa buka. Yang penting jalan saya lurus. Yang penting jalan saya berkenan. Walaupun untuk itu kadangkala keuntungan saya harus berkurang. Tapi Tuhan dapat lipat gendakan dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya. Kita harus berbeda dalam memperlakukan orang. Orang dunia punya prinsip gini. Kamu baik sama saya, saya baik sama kamu. Tapi kalau kamu jahat sama saya, kamu belum kenal siapa saya. Tetapi orang Kristen berbeda. Kamu baik sama saya, saya lebih baik sama kamu. Kamu berbuat jahat, saya tetap memberkati kamu. Karena Tuhan telah menerintahkan saya untuk melakukan itu. Amin. Sama-sama bilang saya berbuat baik. Karena Tuhan. Saya berbuat baik. Karena Tuhan telah lebih dahulu berbuat baik pada saya. Amin. Selanjutnya klik. Kita harus berbeda dalam apa? Integritas dan kualitas keseharian kita. Karena standar kita standar kerajaan sorga. Sama-sama bilang standar kita standar sorga. Apa itu standar sorga? Kalau orang menampar pipi kiri kita, berikan juga kepadanya pipi. Hidup ini gak usah memaksakan kendak. Hidup ini percaya. Allah yang memulai. Allah yang melakukan perkara-perkara dasyat. Yang penting kualitas kita kualitas sorga. Hendaklah kata Alkitab. Haruslah kamu menjadi sempurna. Sama seperti bapamu di sorga sempurna. Klik selanjutnya. Kenyataan yang diserang. Apa kenyataan yang diserang? Satu. Umat Kristen terpecah-pecah. Saya sih percaya Yesusnya baik. Tapi umatnya terpecah-pecah. Kalau dia betul Tuhan yang hebat. Kenapa umatnya terpecah-pecah? Nah ini salah kita. Pada asarnya berbeda itu normal. Sama-sama bilang sama saya berbeda normal. Tapi saling menyerang itu yang abnormal. Ngerti gak? Cara doa kita beda-beda kok. Ada yang doanya tenang. Ada yang doa mukanya ditekuk. Ada yang doa geleng-geleng. Sampai orang bilang dia marah sama Tuhan atau apa sih? Nolak-nolak terus. Ada yang berdoanya pakai gemeteran. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampai saya tanah. Apa itu? Tapi kita harus bedain. Mana yang berbeda, mana yang salah. Amin. Kalau salah harus ditegur. Kalau salah harus tegas. Kalau berbeda harus saling menghargai. Orang sekarang gak bisa membedakan. Orang sekarang lihat berbeda, sikat. Lihat berbeda, sesat. Enggak. Berbeda tidak harus diselesaikan dengan sesat. Selalu saya bilang gini. Kalau gereja satu menyerang gereja lain. Hamba Tuhan satu menyerang hamba Tuhan lain. Terus setan kerjaannya apa? Menyerang gereja dan menyerang hamba Tuhan itu kerjaan saya? Setan. Sama-sama bilang sama saya. Menyerang gereja dan menyerang hamba Tuhan itu kerjaan setan. Sama-sama bilang sama saya. Menyerang gereja dan menyerang hamba Tuhan itu kerjaan setan. Tepuk sebelah surat bilang jangan ambil kerjaan setan. Tugas kita saling melangkapi. Beda itu biasa. Yang satu suka masakan padang. Yang satu suka gudeg Jawa. Siapa yang benar? Siapa yang benar? Perlu ribut gak? Itu hanya soal berbeda. Kalau mau dibuat ribut bisa gak dibuat ribut? Bisa. Apa itu makanan padang? Kolesterol semua. Dari setan cepat mati. Salah makan makanan padang. Yang satu bilang apa? Kamu pikir makanan Jawa gudeg yang manis-manis itu lebih bagus. Manis-manis karena sakit gula. Mati juga dari setan. Gereja satu sedang ribut sama gereja lain. Hanya karena berbeda? Berbeda. Saya mau tanya sama saudara. Bisa gak kita bedain mana yang salah? Mana yang hanya berbeda? Berbeda. Yang satu nyanyi tepuk tangan. Yang satu nyanyi gak tepuk tangan. Salah atau cuma beda? Cuma beda. Kita juga seringkali nyanyi gak tepuk tangan kok. Ada orang yang merayakan Natal. Ada orang yang sekarang lagi ribut gak mau merayakan Natal. Biarin. Berbeda. Yang penting Yesusnya tetap sama. Amin. Orang mau merayakan Natal bulan Agustus gak apa-apa. Asal pakai baju merah putih. Sekaligus proklamasi. Orang mau merayakan Natal bulan Februari. Silahkan. Asal pakai baju pink dalam rangka Valentine. Tapi kalau ada orang bilang. Yesus berbeda dengan Bapak. Karena Yesus lebih rendah dari Bapak. Itu salah. Selesai. Itu bukan berbeda. Itu salah. Selesai. Iya kan? Makan padang atau makan jawa. Itu hanya berbeda. Oh saya gak suka makan padang. Saya suka makan teman. Ah itu salah. 2020 ada empat hal yang tidak boleh kita makan. Satu. Jangan makan teman. Dua. Jangan makan orang. Tiga. Jangan makan hati. Empat. Jangan makan puji. Apa empat hal yang boleh di tahun 2020? Jangan makan teman. Ada saudara yang lihat segini. Nah itu pasti korban. Kelihatan dari penderitaan yang dihadapi. Jangan makan teman. Jangan. Makan orang. Jangan. Makan hati. Jangan. Lu makan puji sengsara jadi selombong saudara-saudara. Iya kan? Jadi dalam hidup ini jangan bilang. Wah Gilbert apa-apa. Wah cuman berbeda. Saling menghargai. Loh saling menghargai bukan berarti kompromi. Terus saudara. Amin. Saling menghargai juga harus tegas. Salah adalah salah. Salah. Tetapi berbeda harus saling menghargai. Jelas. Jadi yang pertama serangannya. Umat Kristen kok terpecah-pecah. Mungkin berbeda tapi saling menghargai. Sehingga kita tetap bersah. Bersatu. Yang kedua. Kenyataan diserang. Umat Kristen seringkali bergaya hidup hedon. Karena kita percaya. Saya diberkati. Amin. Kita diberkati bukan supaya bisa hidup mewah. Kita diberkati supaya dapat jadi saluran berkat. Amin. Ada banyak orang yang bilang. Wah hidup Kristen hidup yang sengsara. Di paling salib selalu ada mako. Makota. Jadi jangan otak saudara. Otak hedon diberkati harus kemewahan. Enggak juga. Saya bisa tegak di tengah masalah. Saya bisa tersenyum diomongin orang. Saya bisa tetap kuat di tengah badai yang besar. Itu pun mujizat dari Tuhan yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Berkali-kali kita dihantam badai. Kita masih setia melayani Tuhan. Itu pun mujizat. Mujizat. Yang ketiga. Kenyataan yang diserang umat Kristen terpaca-paca. Umat Kristen seringkali bergaya hidup hedon. Umat Kristen tidak memperhatikan kekudusan. Bajunya sembarangan. Iya kan. Berjinah dianggap biasa. Pacaran sama suami orang dianggap biasa. Itu mungkin oknum tertentu hidup Kristen. Tetapi anak Tuhan punya prinsip. Tanpa kekudusan tidak mungkin kita melihat Tuhan. Makanya saya bilang. Kekristenan tanpa kekudusan adalah kejahatan. Sama-sama bilang sama saya. Kekristenan tanpa kekudusan adalah? Kejahatan. Karena Alkitab bilang pada hari terakhir. Akan ada orang bilang Tuhan bukakan aku pintu. Yesus bilang aku tidak pernah kenal kamu. Enyah dari hadapan kamu. Enyah dari hadapan aku. Kamu pembuat kejahatan. Karena Alkitab bilang kuduslah kamu. Sebab aku kudus. Sama-sama bilang saya harus hidup kudus. Amin. Selanjutnya klik. Kenyataan yang diserang umat Kristen seringkali tidak memperdulikan orang di sekitarnya. Karena sebagian kita sudah paranoid. Kalau saya nolong orang nanti dibilang krisenisasi. Udahlah dia urus dia saya urus dia. Ini yang saya mau bilang. Hidup Kristen mau dihina. Hidup Kristen mau diserang. Yesus bahkan dibilang keturunan Belsebul. Tetapi dia tetap menjadi berkah. Jelas-jelas Petrus sudah menyangkal dia. Aku tidak pernah kenal dia. Tapi waktu Petrus lagi susah. Dia tangkap ikan. Tidak dapat apa-apa. Yesus tidak bilang apa Petrus? Tidak dapat ikan. Hahaha. Baru rasa ngana eh. Biar susah ngana sekarang. Yesus tidak peduli. Orang teriak salibkan dia. Salibkan dia. Dia tidak pernah kepo. Dia tidak pernah bilang. Kapan saya buat jahat sama kamu orang? Orang mau buat apapun. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Tapi tugas kita hanya menyenangkan hati Tuhan. Maka dia akan lakukan perkara dasar. Buat kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya. Yang diserang. Umat Kristen seringkali hidup. Munafing. Antara di gereja sama di luar gereja. Berbeda. Di depan pendeta sama di belakang pendeta. Berbeda. Bu. Panggillah suamimu setiap saat seperti di depan pendeta. Pak. Panggillah istrimu setiap saat seperti di depan pendeta. Karena 35 tahun saya jadi pendeta. Belum pernah saya lihat suami istri saling kasar. Kau di depan saya semua begitu. Pak. Pendeta Gilbert. Pak. Oh pendeta. Haleluya. Ma. Pak Gilbert ma. Eh. Haleluya. Gilbert gak ada. Lu gak ada otak lu bener. Goblok banget. Binatang lu. Makanya Alkitab berkata. Lakukan segala sesuatu seperti untuk. Tuhan. Sama-sama bilang saya gak boleh munafing. Dalam segala hal. Ingat lagu sekolah minggu. Mata Tuhan melihat apa yang aku perbuat. Baik yang baik. Baik yang jahat. Amin. Amin. Haleluya. Selanjutnya klik yang terakhir. Panggilan Tuhan bagi orang percaya. Lihat mati 10, 16 sampai 17. Lihat. Aku mengutus kamu. Seperti apa? Seperti apa? Alkitab tidak bilang aku mengutus kamu seperti ular kobra ke tengah serigala. Kan zaman sekarang lagi rame-rame ular kobra kan? Ini bangsa ini kok aneh-aneh. Banyak orang yang sakit jiwa. Udah gak bisa menebar bom. Sekarang menebar ular kobra. Sudah-sudah. Iya kan? Ada yang bilang oh ini fenomena alam karena hujan. Lah. Bangsa ini udah merdeka 74 tahun. Berapa kali hujan? Belum pernah ada ular dimana-mana. Baru sekarang ini kan? Orang itu ada yang sakit jiwa. Senang kalau lihat orang stres gitu. Tapi saya gak apa-apa. Makin banyak ular kobra. Makin banyak yang berdoa kalau malam. Kan biasanya kan gak berdoa kan? Tapi malam ini karena banyak kobra. Oh Tuhan tolong Tuhan. Di daerah kami ada banyak kobra. Oh nyatakan kemuliaanmu. Pasukan malaikat jaga. Kobra-kobra aku patahkan. Kobra jadi cacing semuanya. Dalam namanya. Sampai malaikat kaget-kaget. Dia biasanya berdoa tuh. Ben berdoa ini. Malaikat sampai bilang. Kobra jalan terus. Siapa lagi orang yang sakit jiwa. Yang menebar kobra dimana-mana. Iya kan? Kita perlu berdoa. Orang-orang sakit jiwa ini bertobat. Saudara-saudara. Bom udah gak laku. Karena ada Densus 88. Kan gak ada Densus ular kobra kan? Jadi yang ditebar ular kobra. Saudara-saudara. Macem-macem aja bangsa ini. Tapi tetap kita percaya. Doa orang benar besar kuasanya. Kasih tepuk tangan ya. Mereka buat Tuhan. Amin. Alkitab tidak bilang. Aku mengutus kamu seperti ular kobra. Ketengah serigala. Kalau kita seperti ular kobra. Ketengah serigala. Patok. Selesai. Tuhan mengutus kita seperti apa? Domba. Ketengah serigala. Bu. Setiap kali ada masalah ingat. Domba. Pak. Kalau ada masalah. Domba. Jangan liar pak. Bukan ular kadut pak. Domba. Kita apa? Domba. Tapi kita bukan domba yang goblok. Saudara-saudara. Karena Alkitab bilang apa? Cerdiklah seperti ular tulus seperti merpati. Meskipun kita domba. Kita domba yang mau dipimpin oleh hikmat sorgawi. Amin. Jangan goblok saudara-saudara. Jangan mati konyol. Kita memang domba harus mengalah. Tapi kita minta pimpinan kemuliaan Tuhan. Untuk tetap menyertai kita dalam kemuliaan. Berikan tepuk tangan ya. Makanya ayat selanjutnya bilang apa? Tetapi nekatlah. Tidak. Waspadalah terhadap semua orang. Jadi kita domba. Tapi domba yang mikir. Kita domba yang mengandalkan hikmat. Kita domba yang waspada. Kita domba yang minta tuntunan Tuhan. Karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majlis agama. Dan mereka akan menyelesa kamu di rumah. Ibadatnya. Bagian selanjutnya berkata. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan. Beroleh selamatnya. Haleluya. Klik. Apa panggilan kita? Satu. Panggilan Tuhan bagi orang percaya. Menjadi saksi, menjadi berkat, dan menjadi. Teladan. Makanya Paulus bilang kepada Timotius. Jangan seorang pun menganggap engkau rendahkan. Engkau mudah. Tapi jadilah telah. Teladan. Artinya kalau kita tidak menjadi teladan. Dunia akan memandang kita rendah. Karena Alkitab bilang apa? Kalau garam itu sudah tidak asin lagi. Dengan dia akan dibuang dan diinjak-injak orang. Kalau orang Kristen sudah tidak bisa jadi teladan. Anak Tuhan sudah tidak bisa jadi berkat. Pertanyaan saya dunia musimena dan ini siapa? Taruh tangan kanan sudah di dada. Sama-sama bilang saya harus jadi saksi. Saya harus jadi berkan. Saya harus jadi teladan. Amin. Selanjutnya klik. Panggilan Tuhan bagi orang percaya. Hidup dalam ketulusan. Bukan hanya kudus. Tapi itu tulus. Tulus itu artinya enggak ada hitungan. Tulus itu artinya enggak berpikir. Kalau saya berbuat begini terus untung saya apa. Saya mesti ngalah-ngalah-ngalah terus untung saya apa. Saya mesti melayani-melayani-melayani. Untung saya apa. Saya mesti berkorban-berkorban terus untung saya apa. Suami saya sudah kasar. Tiap pagi minta dibuatin kopi. Biar darah tingginya kumah. Tuh orang lama-lama. Jangan mau. Tulus aja. Apa saja yang kita lakukan dalam ketulusan. Tuhan memberkatinya dengan kelimpahan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya. Hidup dalam iman. Iblis senang intimidasi pikiran kita. Kamu susah. Kamu menderita. Tapi mau sampai kapan kita hidup dengan pikiran negatif terus. Kita kan masih punya iman. Amin. Lawan dong dengan iman. Setiap kali pikiran-pikiran negatif datang bilang. Aku disembuhkan. Aku ditolong. Aku melihat mujizat. Aku melihat perkara-perkara dasyat. Yang sejuk berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Sama-sama bilang mulut saya harus mengucapkan berkan. Pikiran saya harus berpikir yang positif. Jiwa saya. Jiwa yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Yang ketiga. Klik. Panggilan Tuhan bagi orang percaya. Hidup dalam kesucian. Itu sebabnya. Joshua bilang begini. Kuduskan dirimu hari ini. Maka besok Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Artinya apa? Kekudusan selalu dibayar lunas oleh Tuhan. Kalau hari ini kita hidup dalam kekudusan. Dalam waktu yang tidak lama. Tuhan akan melakukan perkara besar. Amin. Sama-sama bilang sama saya. Hidup kudus tidak pernah merugikan. Dosa itu enak awalnya. Tapi ujung-ujungnya sengsara. Kudus itu awalnya berat. Tapi tidak pernah menyusahkan kita. Orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Selalu akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang sejauh katakan. Amin. Selanjutnya klik. Panggilan Tuhan bagi orang percaya. Hidup melah. Roh yang paling enak itu kalau roh kita roh pelayanan. Roh hamba. Hamba itu enggak pernah tersinggung. Hamba itu enggak pernah sakit hati. Hamba itu enggak pernah kecewa. Hamba itu tidak pernah stres. Yang suka sakit hati. Yang suka kecewa. Yang suka stres itu siapa? Bos sama artis. Bilang sama sebelah. Lu bos enggak? Bilang sama orang yang baru ngomong. Daripada lu artis. Roh kita biarlah roham. Hamba. Yesus bilang apa? Anak manusia datang bukan untuk dilayani. Tapi untuk? Kalau roh kita roh artis. Diomongin sedikit. Ngamuk. Tuntut. Wah artis. Bos. Tapi kalau roh kita roh hamba. Tenang aja. Manusia boleh mereka rekakan yang jahat. Tuhan mereka rekakan yang untuk kebaikan. Kalau roh kita roh hamba. Kita tenang aja. Tuhan merobah kutuk menjadi berkan. Tuhan merobah ratapan kita. Menjadi tari-tarian. Berikan tombol tangan yang beri ya. Selanjutnya klik. Panggilan Tuhan bagi orang percaya. Hidup bisa? Dipercaya. Makanya kita berkata. Anak Tuhan gak usah sumpah. Anak Tuhan gak usah apa? Sumpah. Kadang-kadang ada orang yang suka ngomong begini. Kalau saya bohong nih. Biar saya keluar dari sini. Ditabrak ontak. Ya memang gak ada ontak di sini. Ya siapa yang mau nabrak. Sudah-sudah saya gak bohong. Kalau sampai saya bohong. Nama saya dicoret dari neraka. Ya terangkai dari neraka. Kalau saya bohong. Saya dimuntahkan Tuhan. Supaya gak ke sorga. Tuhan gak terlibat dengan aksi-aksi kampungan dan norak seperti itu. Betul? Orang yang ngomong begitu bukan karena jujur. Orang yang ngomong begitu. Karena apa? Karena parno. Sudah-sudah. Justru saya kalau denger orang begitu. Buat saya 0-0. Saya gak respect. Buat saya orang kayak begini. Orang yang jiwanya sakit gitu. Ya kan? Kalau kita ngomong-ngomong aja. Orang gak mau percaya ya biarin aja. Bukan urusan kita. Ada orang yang memang jiwanya sakit. Kok gak pernah mau percaya apapun. Dia cuma percaya sama otak. Sama pikirannya sendiri. Ya udah biarin aja. Ngerti gak mau saya? Ada orang suruh ngomong apapun. Enggak. Ya tapi enggak. Enggak. Ya udah. Selesai. Iya kan? Sekarang saya mau tanya sama saudara. Orang bilang gini. Kalau saya bohong. Lampu ini jatuh nih nimpah saya. Terus saya bohong. Jatuh gak? Tuhan gak kepoan model begitu. Tuhan gak peres model begitu. Tiba-tiba bertindak. Enggak. Contoh. Kalau seolah polisi selalu ngerti maksud saya. Di ruang pemeriksaan. Seringkali terjadi gitu. Kamu curi ya? Sumpah pak. Demikus di Allah pak. Saya tidak buat ditempel dengan polisi. Geplak. Iya pak bener. Pak maaf pak maaf pak. Sama Tuhan dia gak takut. Sama tempel dengan polisi baru sadar. Maaf ya bu ya. Maaf ya bu ya. Mengungkit luka lama bu. Suami ibu telah pulang bu. Ibu tegur. Pak. Aku denger-dengar papa selingkuh ya. Tiba-tiba dia bilang. Demi Tuhan. Gak pernah saya begitu. Mama ini kerasukan setan. Aku berjuang setengah mati. Hanya untuk mendapatkan uang. Untuk anak dan istri. Tapi mama selalu curiga sama aku. Lebih baik kalau memang aku gak bisa percuma. Sampai istri cium kaki. Sorry pak. Sorry pak. Sorry pak. Mungkin memang ada orang pak. Yang mau ada domba kita pak. Ternyata papa hidup bener ya pak. Saya gak mau selingkuh ya. Sampai suaminya berkata. Untung dia gak tahu. Orang yang bersumpah itu bukan karena jujur. Orang yang bersumpah itu karena mau memaksakan gendaknya kepada orang. Orang hidup ini 2020 harus bisa dipercaya. Itu saja. Selalu saya bilang. Orang sepinter apapun. Orang sehebat apapun. Kalau gak bisa dipercaya. Hancur karirnya. Tapi orang kalau bisa dipercaya. Mungkin gak pinter-pinter aman. Tapi anugerah Tuhan. Berkat Tuhan. Akan mempercayakan banyak halam hidupnya. Saya sudah katakan amin. Taruh tangan kanan. Terlalu di dada. Sama-sama bilang. Saya harus bisa dipercaya. Adik-adik muda lo kalau cari pasangan teman hidup gampang. Yang bisa dipercaya aja hidup lo bahagia. Secantik apapun. Seganteng apapun. Kalau dia tukang bohong. Selamat. Selamat menerita. Klik. Saya undang pemain musik maju ke depan. Bagian terakhir. Kita ada di hari-hari terakhir. Di tahun ini. Dan tinggal beberapa hari. Kita selesaikan tahun ini. Saya mau ini menjadi refleksi akhir tahun kita. Peringatan yang harusnya menyadarkan setiap kita. Roma 2 ayat 24. Seperti ada tertulis. Oleh karena kamulah. Nama halah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Taruh tangan kanan surat di dada. Sama-sama saya bilang. Saya tidak mau. Nama Yesus dihujat karena saya. Jangan sampai orang enak dengan Yesus. Karena enak sama perkataan saudara. Jangan sampai orang enak sama Yesus. Ngeliat cara saudara memakinya. Cara saudara menyakiti hatinya. Sampai orang bilang. Tidak mungkin dalam hidup saya percaya sama Yesus. Sebab anak-anaknya saja kelakuan yang seperti ini. Saya berdoa kepada Tuhan. Jemaat Gereja Battle Indonesia Globe Fellowship Center. Betul kita masih banyak kekurangan. Betul kita masih banyak kelemahan. Tapi biar orang melihat hidup kita. Mendengar perkataan kita. Melihat kelakuan sikap kita. Memuliakan Allah dan mengakui Yesus Kristus Tuhan. Raja dan Segar Raja. Berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih.